Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing. Di depan sini ada handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang sudah di custom ROM dengan custom ROM yang bernama DinechOS. Lalu bagaimana performanya? Yuk langsung saja kita mulai reviewnya. Untuk tampilan awal custom ROM ini, kalian bisa lihat seperti ini. Sangat minimalis ya, dan clean. Kemudian untuk quick settingnya dan notification centernya ada di sini. Ini adalah layar notifikasinya jika ada notifikasi yang masuk ke handphone ini. Kemudian untuk quick settingnya seperti ini, ada slider brightness. Kemudian ada icon wifi data di sini. Kemudian ada jam. Dan untuk quick settingnya, kalian juga bisa tambahkan dengan menekan icon pencil yang ada di sini. Dan kalian tinggal geser quick setting yang ingin kalian gunakan ke atas sini. Dari bawah sini, tinggal drag and drop ke sini saja. Seperti ini. Ini adalah di bagian quick settingnya. Oh iya, di sini juga ada icon setting untuk masuk ke menu setting dan icon power. Jadi kita tekan seperti ini. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menekan tombol power yang ada di samping kanan handphone kalian. Selanjutnya untuk bagian home screen, kalian bisa lihat sendiri di sini. Home screennya sangat minimalis. Ada widget music, kemudian icon-icon. Dan jika kita geser ke kiri, ini ada jam. Dan kita geser lagi ke kiri, sudah tidak ada apa-apa. Dan untuk apps drawer-nya, ini mirip sama pixel ya. Seperti ini, bulat-bulat. Kemudian ada search apps-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian setting. Di sini. Di bagian setting, menu-nya juga cukup banyak. Ada network, connected device, kemudian apps, notification, battery. Storage, sound, display, wallpaper style, accessibility, security and privacy, location, safety and emergency, password, passkey, dan autofill, kemudian system, dan about phone. Nah untuk about phone, di sini kalian bisa lihat model, kemudian email, kemudian versi Android-nya, dan versi lineage OS yang akan gunakan. Kalian IP address, MAC address, dan build number-nya. Selanjutnya kita ke sistem. Untuk ke sistem, di sini, menu-menu di sistem itu ada sistem update. Jadi karena ini lineage OS, tiap minggunya itu ada update. Kebetulan Akang belum update nih. Terakhir ada versi yang di Juli, tanggal 29, 2024. Kemudian di sini ada status bar, gesture. Seperti ini. Kemudian juga ada language. Untuk language-nya, kalian bisa lihat. Di sini, banyak ya. Nah, hampir semua bahasa bisa kalian gunakan. Kalian bisa lihat, bahasa dari A sampai Z itu ada semua. Kemudian kita masuk ke bagian storage. Di sini. Nah, untuk storage-nya. Ini setelah Akang install beberapa aplikasi. Itu yang terpakai 33GB. Tapi untuk sistemnya sendiri hanya 17GB ya. Dan di sini ada storage managernya. Ini digunakan untuk ini. Meremove foto dan video over 90 days. Atau lebih dari 90 hari. Jadi jika foto kamu sudah lewat dari 90 hari, akan terhapus otomatis di fiturnya lineage OS ini. Kemudian kita masuk ke baterai. Nah, di baterai, kita juga bisa lihat status baterai kita di sini. Dan di sini juga ada yang namanya battery information. Ini untuk mengecek kesehatan baterai si handphone Redmi Note 90 ini. Di sini kebetulan handphonenya, baterainya itu masih good ya. Kesehatannya dengan temperatur 33,4 derajat celcius. Kemudian di sini ada network and internet. Menunya seperti ini. Dan untuk NFC, kalian bisa masuk ke connected device. Kemudian masuk ke connection preference. Dan di sini ada menu NFC-nya. Untuk NFC-nya sendiri ini bekerja ya. Jadi bisa kalian gunakan untuk daily driver kalian. Setelah pemakaian sekitar 2 minggu, Custom ROM ini sangat irit untuk baterainya. Jadi terakhir akan ngitung. Nge-charge di... Nah ini. Sudah 13 hari. Tanpa di charging lagi. Dan presentasi baterainya masih 73%. Karena ini handphone standby saja. Tidak akan gunakan setiap hari. Oke. Ini untuk settingnya. Selanjutnya kita akan masuk ke performanya. Kita bisa pakai... AnTuTu. Nah teman-teman bisa lihat performasi custom ROM ini. Yaitu 359.344. Ya hampir-hampir sama dengan custom ROM lainnya ya. Karena rata-rata memang... Di hardware-nya si Redmi Note 9 Pro ini sudah mentok di angka segini. Jadi tidak bisa lebih dari nilai 350 ribuan. Tapi secara gaming, ya lumayan lah. Untuk main game Mobile Legends, PUBG, dan teman-temannya. Kemudian untuk charging test. Kita akan coba charging test. Di sini untuk charging testnya, peak power-nya, itu sekitar 23 Watt. Jadi dari charger 33 Watt. Untuk custom ROM ini bisa menerima sampai 23 Watt ya. Jadi cukup fast charging untuk si custom ROM ini. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang sudah terinstall di custom ROM ini. Yang pertama adalah ini, AudioFX. AudioFX ada seperti ini. Jadi di sini ada equalizer-nya. Kemudian ada... Pengatur bass dan virtualizer-nya. Ini bisa kalian... Nyalakan. Nyalakan seperti ini. Kemudian... Oh, sorry. Efek... Efek not available for speaker. Jadi jika kalian ingin menaikkan bass dan virtualizer-nya, harus menggunakan headset. Kemudian ada yang namanya browser. Browsernya itu minimal sekali seperti ini. Jadi bukan pakai Google Chrome kayaknya. Kita cek terlebih dahulu. Setting. Yes, dia bukan pakai Google Chrome. Jadi pakai bawaannya sih Lineage OS. Kemudian ada yang namanya... Calculator. Untuk kalkulatornya sangat lengkap ya. Seperti ini. Kemudian kita kembali dan kita masuk ke kamera. Nah, untuk kameranya. Seperti ini. Ada scan video dan foto. Ini lensanya. Bisa kita ganti. 0,9. 0,7. Dan 1. Kemudian untuk video. Ini kualitasnya. Di sini. Full HD 30 fps atau Full HD 60 fps. Dan bisa 4K sampai 30 fps. Seperti ini. Kemudian masuk ke kontak. Ini kontaknya. Kontaknya si Google. Tapi tidak seperti kontaknya Google. Ini adalah kontak aplikasi si Lineage OS-nya. Kemudian ada files. FM radio. Gallery. Messaging. Music. Pond. Dan recorder dan setting. Itu adalah untuk aplikasi bawaannya. Sisanya adalah aplikasi tambahan yang sudah akan install. Oh iya. Untuk pengetesan gaming. Karena game Honor of King-nya minta update. Dan PUBG-nya juga minta update. Jadi akan belum bisa mengetes game ini. Di custom ROM ini. Tapi secara performa ini cukup lancar ya. Untuk game Honor of King dan PUBG Mobile ini. Dan yang satu lagi. Karena ini tidak ada Google Play Store-nya. Jadi akan menggunakan Play Store pihak tiga. Yaitu APK Pure. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan custom ROM ini sebagai daily driver. Sebaiknya kalian install Google Apps-nya. Agar mempermudah untuk update aplikasi yang kalian gunakan. Oke jadi seperti itu. Review untuk custom ROM Lineage OS ini. Yang versinya itu di bulan Juni ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk mengembangkan channel Akang Sering. Dan see you next video.